Di era gusdur, Islam itu menjadi kebiasaan yang kemudian tercermin dalam budaya, dalam perilaku. Kita betapapun kita ingin bicara banyak tentang gusdur itu, waktunya terbatas apalagi di Australia sekarang sudah lewat dari tengah malam, sekarang sudah tanggal 23 di sana. Tapi saya tahu juga, Ibu Senadir sebagai santri NU itu kalau di NU itu biasanya ngaji-ngaji kiri kan sampai pagi sudah biasa. Jadi yang sabar aja ditunggu ikuti acara ini pasti asing. Saudara saya manakibat, artinya kan belajar dari sejarah. Mengambil hal-hal baik dari sejarah kehidupan tokoh. Oleh sebab itu, maka saya akan menyampaikan petikan-petikan catatan saya tentang gusdur. Yang banyak sekali aspeknya. Kalau yang agak lucu-lucu itu nanti ada. Tapi mendalam, filosofis itu ada suji wotejo. Sosilofis, politis ada. Kusnatir. Saya yang ringan-ringan aja. Pertama begini, dengan memperingati gusdur, haul. Dan melalui menakibat pada malam hari ini, kita itu merasa benar firman Allah ketika mengatakan Jangan kau bilang loh, orang-orang baik yang sudah meninggal itu. Orang yang sepanjang hidupnya berjuang di jalan Allah. Meninggal. Mati. Amwat gitu. Benar-benar mati, tidak mati. Meskipun mereka sejauh fisik, jasatnya sudah mati. Balah ya. Mereka hidup. Dan terasa hidupnya gusdur itu malam ini kan. Menemani kita. Menemani pemikiran kita. Menemani langkah-langkah kita. Karena kita akan menirunya. Dan menemani bangsa Indonesia. Setiap ada apa-apa. Kalau bangsa ini mau pecah, lalu orang ingat ke konsepnya gusdur tentang kebersatuan. Dan toleransi. Ketika sekarang ini muncul negara emirat Islam. Dan Afganistan. Kita ingat konsepnya gusdur tentang hidup bernegara. Dan toleransi. Serta kosmopolitanisme. Inklusifisme. Dan sebagainya. Itu terus menemani kita. Membimbing kita. Itu artinya. Ah ya. Sudah mati. Tapi meninggak. Tapi hidup. Ide-idenya. Seperti Nabi Muhammad itu sudah mati. Tapi siang dan malam bersama kita. Nabi Muhammad itu sudah wafat. Sama gusdur juga dalam. Terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tempat yang begini. Pluralis. Seperti Indonesia. Bersama kita. Sudara. Saya ingin mengambil satu titik saja. Perjalanan gusdur. Yaitu ketika gusdur terpilih sebagai presiden Republik Indonesia tahun 1998. Terpilihnya gusdur sebagai presiden Republik Indonesia pada tahun 1999 itu. Saya sudah ke formasi 1998. Menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia itu menolak ekstremisme. Menolak sekularisme. Tetapi juga menolak agamaisme. Menolak negara sekuler. Tapi juga menolak negara agama. Indonesia kata gusdur bukan negara Islam. Tapi hidupnya harus islami. Beda negara Islam dan sifat islami. Islami itu sifat. Sifat nukur. Beradab. Apa namanya. Masyarakat yang sivilis. Ia berperadaban. Jujur. Taktib dalam bernegara. Bersaudara dengan orang lain. Nah. Itu islami. Kita masih ingat dulu. Ketika Pak Harto harus jatuh tahun 1998. Lalu diadakan pemilu yang sangat demokratis. Dianggap pemilu paling demokratis kedua. Sesudah tahun 1995. Jadi pemilu pertama 1999. Itu dianggap paling demokratis. Tidak banyak yang membantah itu. Di dalam ilmu politik. Maupun di dalam ilmu keuntatan negara. Bagus. Lalu yang kedua yang bagus itu. Tahun 1999. Tahun 1999. Sembilan itu disaksikan oleh dunia. Indonesia ternyata bisa bagus. Tetapi pada waktu itu. Aliran politik. Itu kita masih ingat ya. Ada kelompok. PDIP. Yang sangat keras. Menjukung. Yang harus jadi presiden. Itu harus. Mbak Mega. Kenapa? Karena dia menang pemilu. Bayangkan 34 persen ya. Waktu itu. Yang lain. Di bawah 25. Kecil-kecil. Yang kata yang banyak itu. BPDP 34 persen. Apakah mau lihat kursinya atau mau lihat suaranya. Itu ada 36 persen kalau suaranya. Tapi kursinya 34 persen. Nah pada waktu ekstrim kedua. Yang tidak menang. Tidak tertinggi dalam kelompok-kelompok Islam. Yang satu ingin Mbak Megawati. Yang satu ingin Habibi. Menjadi presiden. Ini kelompok Islam lah. Kelompok Islam pokoknya bergabung di situ. Ke Habibi. Yang satu ingin Megawati. Itu sudah panas. Karena sudah saling ancam. Masa PDIP bilang kalau Mbak Megawati tidak jadi presiden. Pokoknya Jakarta akan dikacokkan. Akan dimerah totalkan. Pada waktu itu. Kita bisa lihat ini. Sejarah. Belum lama. Baru 21 tahun yang lalu. Pokoknya harus Mbak Megawati. Logika demokrasi mengatakan yang menang pemilu. Itu harus jadi presiden. Tapi kelompok-kelompok Islam. Pada waktu itu yang masih dominan. Di Golkar. Di P3. Dan lain-lain. Inginnya tidak. Ini Habibi. Karena meskipun PDIP menang. Tetapi gabungan partai-partai Islam. Seperti PBB, BKS, P3. Golkar. Dan macam-macam. Itu jauh lebih banyak. Wah terjadi. Kalau ini yang saya masih ingat pada waktu itu. Kalau PDIP mau memerahkan Jakarta. Dengan. Katanya waktu itu klaimnya 1,5 juta orang akan mengepung. Jakarta. Lalu. Lalu. Ahmad Sumargonu. Aku itu. Kemudian Marjono. Artone Marjono. Dan Abdul Kadir Jailani. Dari PBB. Bersuara. Kalau orang PDIP memirahkan Jakarta. Hanya dengan. Setelah itu setengah juta orang. Kami akan hijaukan Jakarta dengan 3 juta orang. Sudah seling ancap. Itu waktu itu kekhawatiran luar biasa. Ini siapapun yang jadi apakah Habibi atau Mbak Mijan. Ini bangsa ini akan mengalami luka yang apakah. Disitulah. Gusdur muncul. Kalau begitu jalan tengahnya. Ke Gusdur. Habibi pertanggung jawabannya ditolak. Lalu dengan gagah berani. Beliau dengan penuh tanggung jawab. Karena pertanggung jawaban saya ditolak. Oleh MPR. Berdasar voting. Maka saya tidak layak. Menjadi presiden. Habibi. Di tengah malam itu. Akhirnya apa? Akhirnya banyak. Siapa ini? Ada Amin Rais. Agar Tanjung. Dan macam-macam lah. Tapi akhirnya. Pilihan yang paling aman adalah Gusdur. Gusdur akhirnya yang dipilih. Ya Gusdur aja. Nah disini. Terlihat. Bahwa orang itu tidak terlalu suka. Terlalu ekstrim. Merah. Terlalu ekstrim. Hijau juga gak sih. Ya hijau sebagai warna. Simbol identitas. Apa namanya. Nilai dasar perjuangan. Boleh. Merah. Nilai dasar perjuangan. Boleh. Tetapi. Disitu. Tidak boleh bahwa itu ada garis yang saling bertentangan. Di titik ekstrim yang jauh. Itu ketemu aja. Ketemu aja sebagai suatu bangsa. Dan itulah konsepnya Gusdur. Disitu juga orang mengatakan Gusdur tuh tertik. Sebagai konsep for dia ulung. Sebagai statak dia ulung. Tapi dalam taktisnya juga dia tertik. Pada waktu itu kan tenang-tenang saja Gusdur. Ya bicara selalu bahwa saya akan jadi presiden. Dengan warna-warna spiritual gitu ya. Selalu muncul tapi tenang gitu. Tidak menggubu-gubu. Tidak ngelawan. Dan sesudah Gusdur terpilih apa yang dilakukan pertama. Dia mengatakan. Wakil presiden saya harus megawati. Pada waktu itu. Maka disitulah kemudian negaranya selamat. Jadi perpecahan. Apa kemudian kesaksian dari Presiden Amerika. Kelintan kemudian. Dia akan membuat report. Laporan gitu. Kalau Anwar Ibrahim misalnya. Dan lain-lain dunia internasional. Indonesia tuh hebat loh. Bisa bersatu ketika orang khawatir. Bahwa Indonesia ini akan kerja. Tapi bisa bersatu. Dan disitu muncul Gusdur. Sebagai pilihan tengah. Nah itu sejarah terpilihnya Gusdur. Jadi itulah Gusdur muncul dalam keadaan kritis. Ketika negara ini itu sudah. Ya kalau kita ingat tahun 98. Ya mulai bulan Juni. Sesudah pemilu itu. Aduh panasnya bukan main. Rakyat resah juga. Apalagi pada waktu itu. Masih dalam suasana. Krisis moneter. Kalau sekarang ke Andeme. Yang menakuti kita. Nah. Jadi dosdur berhasil menyatukan. Lintas kekuatan. Semua partai. Itu masuk dalam koalisi pemerintahnya. Pusat daerah ditata. Sedemikian rupa. Kalau sebelumnya. Sebelum pemilu itu ada undang-undang nomor 2. Tahun. 99. Tentang pemerintah daerah. Itu yang menyebabkan daerah-daerah banyak. Yang merasa bebas. Sebebas-bebasnya. Banyak yang tidak tunduk lagi daerah 32 kepada gubernurnya. Nah di era Gus Dur itu ditata. Bahwa secara struktural kita ini bertiga. Gitu. Kekuatan politik. Kemudian dibagi. Kalau dulu sebelumnya kan. Kan di jaman Orde Baru. Harus golkar semua sisanya. Nggak gitu. Kalau kamu P3. Nggak boleh jadi Menteri. Kalau kamu PDI. Nggak boleh juga. Ikut pemerintah di DPR aja gitu. Dan kursinya sedikit. Dibandingkan bidang golkar yang bisa 72 persen. 76 persen yang terakhir itu. Ya. Itu Orde Baru. Di jaman Gus Dur nggak. Dapat semua. Nah. Itu satu ya. Dan di dalam suasana Gus Dur. Sudara nggak bisa bayangkan ya. Coba-coba yang hidup di jaman Orde Baru. Budaya Islam itu adalah. Budaya kampung. Budaya kampungan dulu. Nggak ada orang kok bisa tahlilan di istana. Ngaji di istana. Di era Gus Dur. Islam itu. Menjadi. Kebiasaan. Yang. Kemudian. Tercermin dalam budaya. Dalam perilaku. Coba. Di Agus Dur tuh. Ya biasa aja tuh. Baca Bismillah. Bidatuh di siapapun. Assalamualaikum. Dan sebagainya. Tapi dia. Mengatakan. Tapi. Assalamualaikum tuh kan. Hanya bahasa Arab. Diterjemahkan selamat pagi. Selamat sore. Juga bisa. Tapi saya. Bahasa Arab. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang yang tidak Islam pun. Juga bilang. Assalamualaikum. Sejak jaman Gus Dur. Sampai sekarang nih. Kalau sidang kabinet. Ya. Assalamualaikum. Bismillah. Insyaallah. Min'ala'aibin. Walfa'izin. Itu masuk. Kedalam. Proses-proses. Formal kenegaraan. Di dalam protokol. Dan. Kebiasaan. Dulu. Dulu nggak ada. Halal bihalal. Setahun. Dibangun. Dibungkar. Tetapi. Di jaman. Pak Harto. Itu kan. Apa mananya. Warna-warna yang islami. Bukan. Islam. Warna islami. Dan. Apa namanya. Ekspresi keislaman. Sebagai kebiasaan. Yang spontan. Zaman Pak Harto. Tidak ada. Bahkan sebenarnya. Kita kini ada seorang menteri. Karena yang satu. Bilang assalamualaikum. Di sidang kabinet. Lalu yang satu. Terganggu. Ngapain kamu bilang assalamualaikum. Di sini. Ini kan bukan langgar. Tapi. Sedak jaman Gus Dur. Semua. Yang agama. Kristen. Agama. Islam. Apa lagi. Semua assalamualaikum. Para menteri. Tidak gitu. Tidak segan-segan. Wah ini waktunya sholat-sholat. Di Makodam. Makolda. Makolres. Makodem. Jadi tempat pengajian itu sudah biasa. Dan itu anda tidak bayangkan. Sebelum. Sebelum reformasi. Sebelum Gus Dur bisa. Menganggap. Wah ini kehidupan biasa kita. Nah. Itulah Gus Dur. Nah. Sudara. Sampai gitu. Gus Dur yang. Saya katakan. Orang yang sangat berian. Juga Gus Dur itu. Mempunyai. Pemikiran. Yang sangat mendalam. Tentang hubungan. Negara. Dan agama. Hubungan negara dan agama. Di Indonesia itu. Menurut sujur. Islam itu. Memperjuangkan Islam. Sebagai substansi. Jadi kalau. Negara-negara. Negara-negara. Kalau muslim itu. Kan ada tiga. Satu yang sekularistik. Atau sekularisme. Sudah lah agama. Agama negara-negara. Bukan dulu. Jangan kemana. Satur. Lalu ada yang formalisme. Wah pokoknya harus Islam. Ini negara Islam. Negara Islam. Hukumnya Islam. Ada yang formalisme. Itu disebut sebagai. Hukum. Dan nama negara. Tapi gustur. Menganut substansialisme. Yang diperjuangkan itu nilai-nilainya. Tidak usah nama. Ini. Nama itu. Dan sebagainya. Nah itu. Itu konsepannya gustur. Mengenai hubungan antara negara dan agama. Bukan negara. Sekuler. Meskipun oleh gustur. Sering dijadikan buruan sendiri. Indonesia bukan negara sekuler. Bukan negara agama. Tapi negara yang bukan. Bukan. Sering dijadikan buruan oleh gustur. Tapi maksudnya substansialisme. Apa substansialisme? Bahwa agama itu kemahusiaan. Kejujuran. Tegaknya hukum. Anti-korupsi. Pemimpin yang sidi kemana. Stable fatah. Nah itu kan yang diperjuangkan oleh gustur. Tidak usah disebut itu pemimpinan Islam. Tapi bahwa itu islami. Itu iya. Islami. Lalu sebab itu. Saya sering mengucap gustur. Indonesia itu bukan negara Islam. Tetapi masyarakatnya islami. Budayanya islami. Itu yang harus kita bangun. Islam itu formal. Islam itu sifat. Nah. Kira sekalian. Tapi gustur juga tergias. Ketika gustur akan jatuh. Ketika gustur akan jatuh. Saya nih saksi. Saya pelaku. Gustur itu kan. Inilah. Apa sih kesalahan gustur itu? Tidak ada yang prinsip. Kita langsung. Gustur. Lalu apa saya. Bersama Pak Alwi Sihar. Bersama Fofifat. Pada waktu itu. Ketemu. Dengan. Wata Fikki Mas. Akbar Tanjung. Hamzah Has. Yang masing-masing. Didampingi oleh tokoh-tokoh partainya. Ada sekjennya. Ada lima ruang. Ada LSI Dayat. Dari golf car. Nah kalau. BDIP. Golf car. B3. Dengan BKB. Ketemu. Itu. Sudah tidak mungkin gustur jatuh. Dan waktu itu. Sepakat sudah gustur. Nah bakal jatuh. Sudah lah. Tidak usah dijatuhkan. Pak Sofit Kemas. Begitu. Ini begitu. Semua. Ini kan urusan. Bisa diselesaikan secara. Baik-baik. Nah oke. Terus apa? Danung aja. Gustur ini. Sudah pemerintahnya. Kabinitnya romba. Itu kan. Menteri-menteri itu. Meskipun dari berbagai partai. Itu kan. Dipilih sendiri. Gustur. Ini. Pada waktu. Gimana. Jatah kami sekarang. Serahkan ke kami. Pimpinan partai. Lalu saya nentukan orangnya. Siapa yang duduk di kabinet. Nah. Saya sampaikan. Gustur. Gustur. Udah lah. Tenang. Waktu itu. Saya menghadapnya bersama. Alilah. Gustur. Udah tenang lah. Ini. Tidak akan jatuh lah. Kita jalan pemerintahan. Apa? Gini. Saya sudah ketemu. Di rumah MS Hidayat. Bersama Pak Taufik Gemas. Yang merupakan. Meskipun bukan getah umum PDI. Pada waktu itu sangat menentukan di PDI. Tapi sekiannya ikut. Tertawa Taufik Gemas. Kemudian. Aguartanjung. Aguartanjung. Gorkar. Partai kedua terbesar. P3 juga ikut. Kemudian. Bersama kita. Mau. Kita selesaikan urusan. Apa syaratnya? Gustur. Ano. Kabinet kita romba. Dibubarkan aja. Saya bilang. Kabinet ini. Gustur bikin yang baru. Jadi. Biar pemerintahan itu selamat. Saya. Ingin bantu Gustur. Tapi tidak harus jadi menteri. Dia bilang. Ada hilang waktu itu. Saya. Pak Alwi. Mbak Kofifah. Saya bilang. Enggak usah jadi menteri di situ. Gustur angkatlah mereka semua. Nanti kita bantu di belakang. Tapi pada waktu itu. Apa jawab Gustur? Nggak ada gunanya. Saya selamat jadi presiden. Kalau saya didikti oleh parkour. Saya ini presiden konstitusi. Presiden konstitusional. Apa artinya? Presiden yang secara konstitusional. Itu sah. Masa saya mau didikti oleh parkour. Nggak usah. Kita lawan terus. Saya jatuh. Nggak apa-apa. Tetapi. Kata Gustur. Istilahnya saya waktu itu dengar. Tapi kata Gustur. Demokrasi yang akan kita bangun itu bukan pasar. Demokrasi itu bukan pasar. Awar menawar gitu. Kalau begini. Dibayar dengan politik ini. Mau begini dibayar. Bukan itu demokrasi yang kita. Kejujuran. Demokrasi yang lebih berada. Sehingga pada saat itu. Gustur. Saya bilang. Hilal yang bilang. Al-Hilal Hamdi. Dari PAN yang waktu itu. Al-Hilal Hamdi dan Muhammad. Yahya Muhammad. Dipecat dari PAN. Karena tidak mau keluar dari Gustur. Gustur sudah mau jatuh. PAN resmi itu narik. Fatwa dan Amin Rais ngomongkan. Yahya Muhammad dan. Al-Hilal Hamdi bukan lagi wakil PAN. Karena tidak mau keluar dari kabinat Gustur. Tidak mau mengundurkan diri. Nah waktu itu saya ketika menghadap Gustur itu. Bersama Al-Hilal Hamdi. Ini kan fakta politik. Bahwa Gustur tidak mungkin selamat. Kalau dari sudut politik. Mesti jatuh kalau Gustur tidak mau kompromi. Jadi Gustur terimalah ini. Sebagai fakta politik. Kan sudah saya bilang kata Gustur. Demokrasi itu bukan pasar. Tidak bisa kata Gustur. Yang kedua. Kita ini berjuang dulu karena tidak terikat oleh fakta. Kata Gustur. Kita harus membuat fakta baru. Pak Harto dulu faktanya kuat. Tapi kita lawan dengan fakta baru menang. Masa kita mau kalah kepada fakta yang tidak benar seperti ini. Itulah betapa Gustur itu tegas. Kalau Gustur mau jadi presiden sampai 2000. Tiga waktu itu. Sesuai dengan jadwalnya sampai 2004. Itu tidak sulit juga. Kalau mau kompromi pada waktu itu. Gustur tidak mau. Kita harus buat fakta baru. Kata Gustur. Itu satu contoh. Tetapi juga Gustur itu tegas-tegas begitu itu. Ya gurawannya banyak. Biar nanti kalau itu si Anu aja lah. Tapi begini. Di dalam sepanjang berjalannya. Gustur itu mau berkorban. Untuk orang yang lemah. Sudara tahu dulu. Arswendo Atmowilorto. Kutipu diserang rame-rame. Karena hasil surveinya menempatkan Nabi Muhammad diurutan ke-11. Sementara Soeharto lebih tinggi. Kalau enggak salah nomor satu. Itu diserang. Itu diserang. Habis gitu. Lalu Gustur dibela. Ketika saya tanya. Terus kok membela begitu. Saya tidak. Saya. Saya bilang. Kata Gustur. Bukan menganggap. Arswendo itu benar. Terus. Saya hanya membela. Dia diserang rame-rame. Enggak adil. Itu diserang rame-rame. Kata Gustur. Makanya saya bela. Bahwa di pengadilan. Kalah ya sudah. Katanya. Kalah. Tetapi diserang rame-rame. Secara keji. Seperti itu. Saya enggak adil. Sampai juga ketika orang rame-rame. Menyerang Salman Rushdie. Ketika meluncurkan buku. Setanik versus. Ayat-ayat setan. Gustur kan bela sendiri. Di Indonesia. Yang lain enggak. Enggak. Yang setan itu Salman Rushdie. Kata Gustur. Apa enggak kok. Ngelayani orang. Gustur bilang. Orang seperti Salman. Kok dikeroyoran. Ya biar aja orang punya pikiran begitu. Artinya apa dia. Sebenarnya. Kepada pikirannya enggak sih. Enggak setuju. Tetapi. Sikapnya membela yang lemah. Yang diperoyok orang banyak. Itu dia enggak setuju. Oleh sebab itu. Dalam keadaan sakit pun. Misalnya dia datang ke Jawa Barat. Ketika sebuah masjid. Di apa di. Katanya masjidnya Ahmadiyah. Diduduki. Oleh kelompok Islam. Sudah datang ke sana. Datang. Bapak masjidnya. Jangan dihalang-halang. Orang mau beribadah. Dan. Gustur enggak rami-rami datang. Kedah waktu itu. Kalau. Yang sayangnya itu datang bersama. Norsah Bani. Kacau Sungkan. Akhirnya sudah tidak presiden. Sampai Gustur diusul. Pergi-pergi. Tidak apa. Gustur bilang. Saya. Membelah hak orang. Kata Gustur. Gitu. Nah itu contoh. Bahwa Gustur itu. Tingkat pembelaannya. Tingkat pembelaannya terhadap orang. Masih KPG. Dan sebagainya. Sangat-sangat luar biasa. Sudara terakhir. Saya ingin. Dikara Gustur itu. Jatuh. Itu sebenarnya. Kalau dari sudut hukum. Tata negara. Itu penjatuhannya tidak sah. Tetapi. Kan. Saya punya disertasi. Tentang politik hukum. Kalau di dalam hidup bernegara itu. Hukum adalah produk politik. Kalau. Politiknya. Kalau. Politik menghendaki ini. Hukumnya. Tidak mendukung. Politiknya itu. Membelum dasar hukum. Itu bisa terjadi loh. Sampai sekarang loh. Bisa. Kalau. Hukum mengatur ini. Tapi. Konfigurasi politik. Menghendaki lain. Ya hukumnya yang dimana. Lalu dipertahankan mati-matian. Atas nama formalisme. Hukum. Dan kita. Tidak bisa apa-apa. Ya. Biasanya yang berundel aja. Tidak bisa mengubah. Maksudnya. Kalau berundel itu kan bisa aja. Marah-marah itu kan bisa saja. Tapi bisa mengubah apa itu. Nah. Di sebab itu Gustur. Selalu mengatakan. Ya kita kuasai poros politik itu. Agar. Bersih. Permainannya. Demokrasinya yang bersih juga. Kita. Harus menuju ke sana. Pada saat yang panjang. Ini Gustur. Sehingga kalau saya katakan. Gimana Gustur itu. Dinyatakan penjatuhannya tidak sah. Pada waktu itu. Ketentuan. Untuk menjatuhkan presiden. Pada waktu itu. Tahun. 2000. Itu adalah ketetapan. MPR. Tahun 2001 ya. Mandemen. Udah-udah gasar. Belum selesai. Ketetapan MPR nomor 3. Tahun 78 itu. Cara menjatuhkan presiden. Begini. Satu. Apabila presiden. Benar-benar melanggar haluan negara. Diberi. Memorandum 1. Agar memperbaiki. Kalau masih benar-benar melanggar haluan negara. Nanti coba dibaca. Itu kan ada di Google. Kalimat MPR nomor 3. Kalau masih benar-benar melanggar haluan negara. Diberi Memorandum 2. Agar memperbaiki kebijakan. Kalau sudah Memorandum 2. Masih melanggar lagi. MPR melakukan sidang istimewa. MPR melakukan sidang istimewa. Untuk memberhentikan. Nah coba penjatuhan gustu. Dijatuhkan oleh sidang MPR. Melalui. Kasus yang berbeda. Antara Memorandum 1, 2, dan 3. Memorandum 1 dan 2 itu. Isinya. Bahwa. Presiden Abdurrahman Wahid. Patut diduga. Patut diduga. Telah melakukan penyalahgunaan keuangan. Bulog. Dan. Bantuan Brune. Dari yang untuk Yanatera. Bantuan dari Sultan Brune. Dan Bulog. Patut diduga buninya. Padahal menurut. Oh enggak. Patut diduga. Itu memang enggak ada bukti. Enggak ada bukti. Karena apa? Dia presiden. Itu. Lalu orang menggunakan namanya. Dan itu sudah dihukum di pengadilan. Yang namanya Suwondo. Dan. Ali Sapuan itu. Sudah dia yang salah. Tapi Gus Dur. Patut diduga. Turut terlibat. Padahal di dalam. Staf MPR itu. Benar-benar. Melanggar. Haluan. Nah. Dan ini baru patut diduga. Diberi memorandum satu. Harus diperbaiki. Lalu diperbaiki gimana? Kan orangnya. Ini kan satu peristiwa. Mau diperbaiki apa? Sudah selesai. Orangnya sudah dihukum. Yang namanya Suwondo. Masuk memorandum dua. Selesai. Tidak ada sidang istimewa. Untuk memorandum satu dan dua. Sidang istimewa yang kemudian dilakukan. Itu kasus lain. Yang dilihat aja sejarah. Kasusnya itu. Karena Gus Dur. Memecat Kapolri Bimanboro. Dan menggantinya dengan. Hairudin Ismani. Pada waktu itu. Kapolri dipecat. Dibuat keputusan ganti. Nah itu. Melanggar aturan. Itu memang. Karena untuk mengganti Kapolri. Karena untuk mengganti Kapolri. Itu harus dengan persetujuan DPR. Sudah ada pada waktu itu. Kapolri 6 dan 7. MPR tahun 2000. Sudah harus dipakai. Oleh Gus Dur langsung dipecat. Itu melanggar memang. Tetapi. Ini pelanggaran baru. Sehingga harus dimulai. Dari memurandum baru. Meskipunnya. Agar diperbaiki. Tapi langsung. Pada waktu itu pecat. Hari Jumat. Lalu hari Minggu. Pak Amin Rais bilang. Besok sidang. Karena Gus Dur telah melanggar. Haluan negara. Bukan lagi soal bulog. Nah itu. Itu sudah hilang tuh. Ceritanya sudah hilang. Si Bakhtiar Hamzah baru-baru ini. Sebagai ketua pangsus bulog itu. Menyatakan. Kita tuh sama Gus Dur. Waktu itu. Tidak ada itu agenda untuk menjatuhkan. Ini baru-baru nih Pak. Pak Bakhtiar Hamzah. Kira-kira sebulan lalu lah. Ketika. Berceramah peringatan reformasi itu. Tidak ada kami katanya. Tapi Gus Dur sangat atraktif sekali. Menentang. Dan kita juga tidak apa-apa. Itu presiden. Kata-kata. Kata. Lalu lah. Ini ceritanya. Secara terbuka. Dalam rangka peringatan apa itu ya. Mungkin banyak yang ikut bacara. Sudara. Dari sudut hukum. Tata negara. Sebenarnya. Dasah penjatuhannya. Kepada waktu itu kan ada. Ketika Gus Dur baru jatuhkan. Ada yang berteriak. Satu si Kaban. Dua si Patrya Lissak. Berteriak. Gus Dur gak cukup dijatuhkan. Dan harus dibawa ke pengadilan. Melanggar apa? Ini hukum tata negara. Kalau dibawa pidana. Saya tanya. Pasal berapa dari kitab undang-undang pimpidana. Yang dilanggar oleh Gus Dur. Beda dong hukum tata negara itu selesai di politik. Sama dengan Pak Arto. Dulu ketika dijatuhkan itu kan begitu rame. Yang Pak Arto diwakuk mengadilkan korupsinya. Bukan karena administrasinya kan sudah diselesaikan oleh MPR. Hukum tata negara. Tapi korupsinya yang macam-macam itu. Itu soal lain memang pidana. Ada pasal pidana. Beda-beda hukum korupsi. Kawa pidana dan sebagainya. Nah. Sudara. Oleh sebab itu. Ya. Itu sudah terjadi. Tapi Gus Dur memberi apa? Hibroh. Hibroh. Pelajaran sejarah lah. Kita jangan melupakan. Ini situasi sekarang. Dimana kita. Kita. Orang-orang Islam. Seperti. Ya kita semua tuh. Imen. Saya. Tidak. Paul Zia. Macam-macam tuh banyak orang yang bisa masuk ke mobilitas vertikal secara politik. Pemerintahan dan sebagainya. Itu kan. Ya harus diatuh itu dikere oleh Gus Dur. Dulu gak bisa. Dianggap pampungan kita ini. Dulu banyak orang itu bersembunyi kalau disebut NU. Kenapa? Nggak masuk. Di dalam kriteria yang urus negara itu nggak masuk. Masuk sekarang. Semua kementerian itu. Udah. Dia urus oleh orang-orang NU juga. Meskipun tidak bergantian. Dulu. Lama sejatanya orang NU itu dulu kementerian agama. Jadi naib. Atau dosen di IIN. Seperti Gus Nadir. Saya gitu. Dan sebagainya dulu. Tapi. Sekarang. Wah. Sudah. Penguasa-penguasa opini publik itu kan. Banyak orang NU-nya juga sekarang. Orang Islam-nya juga. Mugus Dur. Tidak begitu konfrontatif juga dengan orang-orang yang bukan NU kan. Di antara sesama hormat Islam. Hanya dia rasa KN1-nya itu sangat kuat. Ditunjukkan sebagai ahli sunawan jemaah.